India adalah negara yang sangat luas dan beragam dengan perbedaan mencolok antara wilayah utara dan selatan. Kedua bagian ini bukan hanya dipisahkan oleh ribuan kilometer, tetapi juga oleh budaya, bahasa, agama, dan bahkan ciri fisik penduduknya. Ya, mungkin kebanyakan berpikir India adalah negara yang homogen dengan orang-orang berkulit gelap. Padahal itu karena kebanyakan orang India yang kita lihat di Indonesia, Singapura, dan Malaysia adalah etnis Tamil yang berasal dari India Selatan. Banyak sekali perbedaan negara ini yang sangat kontras antara utara dan selatan. Ini adalah peta negara India. India Utara dan Selatan biasanya dibagi tengah-tengah dengan batas sekitar Mumbai. India Utara dan India Selatan secara geografis berada di dua bagian berbeda dari negara ini. India Utara dikenal dengan landscape yang sangat beragam, mulai dari pegunungan Himalaya di utara hingga Guruntar di barat. India Utara memiliki iklim yang bervariasi dengan musim panas yang sangat terik dan musim dingin yang menusuk tulang, terutama di daerah pegunungan. Sementara itu, India Selatan terletak di semenanjung yang memanjang ke samudera India. Daerah ini terkenal dengan pantainya yang indah, hutan hujan tropis, dan dataran tinggi yang hijau. Iklim di India Selatan cenderung lebih hangat dan lembab sepanjang tahun dengan musim monsoon yang penting untuk pertanian. Ciri fisik penduduk India Utara dan India Selatan menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Hasil dari sejarah migrasi dan interaksi etnis yang berbeda. Kerangka muka orang India Utara adalah hidung yang lebih sempit dan dagu yang lebih tajam seperti orang Kaukasus. Warna kulit orang India Utara cenderung putih, sedangkan India Selatan lebih gelap. Penduduk India Utara, terutama di negara bagian seperti Punjab, Haryana, dan Utar Pradesh, umumnya memiliki kulit yang lebih terang dan ciri wajah yang menunjukkan pengaruh Indo-Arya. Mereka cenderung memiliki hidung yang lebih mancung, mata yang lebih besar, dan postur tubuh yang lebih tinggi. Ini sebagian besar disebabkan oleh sejarah migrasi bangsa-bangsa Indo-Eropa ke India Utara beberapa ribu tahun yang lalu. Sebaliknya penduduk India Selatan, terutama di negara bagian Tamil Nadu, Karnataka, dan Kerala, cenderung memiliki kulit yang lebih gelap dan ciri wajah yang menunjukkan pengaruh Dravida. Mereka memiliki struktur tulang wajah yang lebih kuat, mata yang lebih kecil, dan postur tubuh yang lebih pendek. Pengaruh budaya dan etnis Dravida lebih dominan di India Selatan, yang mencerminkan sejarah kuno wilayah ini sebagai pusat peradaban Dravida. Di India Utara, mayoritas penduduknya menganut agama Hindu dengan banyak situs suci yang berada di wilayah ini, termasuk kota-kota suci seperti Farnasi dan Haridwar. Selain Hindu, India Utara juga memiliki komunitas besar Muslim, terutama di negara bagian seperti Utar Prades dan Bihar. Punjab di sisi lain adalah pusat dari agama Sikh, dengan kota Amritsar yang menjadi rumah bagi Harmadir Sahid atau Kuil Emas, tempat suci utama Sikh. Di India Selatan, Hindu juga merupakan agama dominan, namun dengan variasi tradisi dan ritus yang sedikit berbeda. Setiap negara bagian di India Selatan memiliki Dewa Dewi yang dihormati dengan cara unik. Selain itu, India Selatan juga mempunyai kantung agama Katolik yang cukup besar, sebagai tujuan dari pewartaan Thomas, salah satu murid Yesus, dan efek jajahan Portugis yang dipimpin oleh rombongan Vasco da Gama di abad ke-15 dan pewartaan oleh Francisco Saferius dari Portugis. India Selatan memiliki komunitas Muslim dan jain yang lebih kecil. Perbedaan iklim juga menyebabkan perbedaan jenis makanan yang dikonsumsi di India Utara dan Selatan. Tetapi satu hal yang sama, yang beragama Hindu pasti tidak makan daging sapi. Di India Utara, makanan cenderung lebih kaya dan berat, dengan penggunaan produk susu seperti krim, yoghurt, dan ghee yang melimpah. Hindangan seperti biryani, tandori, kebab, dan delmahani sangat populer di wilayah ini. Roti seperti capati dan parata adalah makanan pokok, sering disajikan dengan berbagai jenis kari. Sementara itu, masakan India Selatan lebih berfokus pada nasi dan penggunaan rempah-rempah yang kuat. Hidangan seperti dosa, idli, fada, dan sambar sangat umum, sering disajikan dengan cutneh kelapa yang segar. Masakan di sini lebih pedas dan menggunakan banyak bahan seperti kelapa, tamarin, dan daun kari. Makanan laut juga menjadi bagian penting dari diet di pesisir India Selatan, terutama di Kerala dan Tamil Nadu. Di India Utara, bahasa utama adalah Hindi, yang juga merupakan bahasa nasional India. Selain Hindi, ada beberapa bahasa regional yang penting seperti Punjabi, Urdu, dan Pujpuri. Bahasa Inggris juga banyak digunakan di wilayah ini, terutama dalam pendidikan dan administrasi. Di India Selatan, bahasa yang dominan adalah bahasa-bahasa Dravida, seperti Tamil, Telugu, Kanada, dan Malayalam. Meskipun bahasa Inggris juga digunakan secara luas, terutama di kota-kota besar, bahasa Hindi tidak sepopuler di sini. Orang India Selatan lebih cenderung berbicara dalam bahasa ibu mereka. Di India Utara, tingkat kesejahteraan bervariasi secara signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Kota-kota seperti Delhi, Gurgaon, dan Candigat sangat maju dengan infrastruktur modern dan ekonomi yang berkembang pesat. Namun, banyak daerah pedesaan di negara bagian seperti Bihar dan Utar Prades, tingkat kemiskinan masih tinggi. India Selatan di sisi lain secara umum memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Wilayah ini dikenal dengan tingkat literasi yang lebih tinggi, layanan kesehatan yang lebih baik, dan standar hidup yang juga lebih baik. Ini menyebabkan terjadinya migrasi penduduk usia muda dari India Utara ke Selatan. India adalah salah satu negara yang kesannya seperti dipaksa negara Inggris untuk bersatu, karena baik bagian utara maupun selatan sama-sama mayoritas Hindu. Dan perbedaan antara kedua wilayah ini sangat kentara bahkan hingga sekarang, baik secara kultural maupun manajemen pemerintahan. Namun yang pasti, pemerintah berusaha untuk menjaga persatuan negara ini.